Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau mengganti baterai Asus Zenfone Max Pro M2 seperti ini ini diduga baterainya kembung dan baterainya juga cepet habis bisa dilihat di sini ini sudah mengangah indikasi kalau baterainya kembung biasanya untuk baterai saya tanam seperti itu kondisinya mengangah langsung aja kita keluarkan dulu kartunya mencongkelnya sebelumnya saya beli peralatan ini harganya 17.000 lengkap ada alat mencongkelnya dan lain-lain saya juga tidak seberapa bisa mendetail menjelaskannya secara detail yang ini seperti ini kita buka aja pakai ini nah seharusnya seperti ini ini nyambung seharusnya gini ya Nah seharusnya gini nanti dilem aja lagi tak lem aja cari lem lagi Hai nah inilah bagian dalamnya ini baterainya Hai yang perlu diganti adalah yang ini baterainya bisa kita lihat udah menggelembung ini bagian ininya ini tidak seberapa menggelembung tapi ini perlu diganti kita akan mencopot bagian obeng-obengnya atau bautnya ini sebelah sini semuanya ini 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 terima kasih ada lima enam berarti yang parna silver ini Hai kalau sudah kita copot aja ini kita tinggal ganti baterainya ini kita sudah siap atau punya penggantinya kita tinggal mencopot yang lain bisa kita lihat yang ini ada ininya kita cepat pakai kita pakai yang ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kerennya sobek karena mungkin kepanasan ya ini seperti makanya isolasi bolak-balik seperti inilah kondisinya yang menggelembung dalamnya seperti ini tidak pakai lama kita langsung ganti saja atau kita pasang aja baterai yang baru ini Wow sangat pas langsung ini lihat tidak ada gelembungnya memang baterai baru jadi tidak ada gelembungnya Sekarang kita pasang ini ok di sini hai 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 setelah yakin ini sudah sudah das klub betulnya ya kita pasang kembali bagian atasnya nih jangan lupa kita harus ingat-ingat bautnya yang warna hitam atau yang warna silver tadi tempatnya harus ingat karena bentuknya juga beda kita mulai dari yang warna hitam aja saya ingat disini ada tulisan silnya hai 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 sudah seperti ini bauknya datang semua 123456 hitam 123 sesudah itu kita coba nyalakan apakah bisa dengan baterai baru nah ternyata bisa dengan baterai baru ini kita tinggal pasang ini semua yang coplot ini lemnya ini karena salah sangka hehehe kita kasih lem aja sebenarnya pakai lem sebenarnya lem nih lemkastol atau apa ini ya hai 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 oke langsung kita pasang aja seperti ini sebelumnya ini saya seperti ini ini mau saya pasang lem lagi ya gitu lah eh cara mengganti baterai dari saya sangat mudah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh